Yo Womers, balik lagi ke My Segarant Channel Hari ini gue mau sharing something Kita mau berbagi sesuatu yang keren banget Dan ini gue mau bahas sebagai klarifikasi Dan juga buat temen-temen liat How good this item is Alright? Dan gue akan ditemenin sama Customizer handal Indonesia Yang bikin dan create item ini Penasaran? Follow me Tadam Halo Ambudi Halo Mike Ambudi kalau dipanggil di Facebook ya Di Facebook apa? Om WB biasanya Om WB? Karena kan logo saya itu kan WB WB Kayak One Bros gitu ya Singkatan dari nama aja Om Budi Eh, sebelum kita masuk ke item yang kita mau bahas nih hari ini Jadi ini Omers ya Gue sama Om Budi ini udah janjian berapa kali ya? Baru kali ini 34 kali Ini pun tadi kita mau video-video aja ada aja ya Alright Oh bisa ceritain dulu gak? Perengalkan dulu nih buat penontonnya channelnya Mike C Lo berapa lama sih jadi Customizer? Dan Eh lo ceritain deh Kayaknya orang udah tau lo semua ya? Enggak lah Awal main day cash 2016 2016 ya? Oke Oke, 6 tahunan lah ya berarti ya 6 tahunan Itu awal-awalnya setelah Anak mau lahir yang kedua Oke, jadi anak lo seumuran 6 tahun gitu ya sekarang ya? Jadi awalnya hobi main day cash itu ya dari Mau lahiran anak kedua Tapi awalnya langsung jadi Customizer atau koleksi dulu? Awalnya ingin buat sesuatu untuk anak Oh oke Menyambut kelahiran anak Jadi kita pingin buat Sesuatu yang berbeda Sesuatu yang berbeda Jadi memang otak lo kreatif lah ya Create something itu kan Ya karena ingin punya yang beda gitu ya dari yang dibuat di pasaran Tapi lo udah main day cash tuh? Awal, baru awal Awalnya koleksi apa sih? Mini Cooper Sampai sekarang? Sampai sekarang Ada castingan lain gak yang lo suka? Ya sekarang sih karena Lebih ke Mini Cooper lah ya? Ya permintaan dari pelanggan Apa aja kita garang Oke Nah, kalau di Customizer itu kan ada kayak style-nya om ya Ada freestyle Ada mungkin kayak anak yang hand-painted Teknik-tekniknya Nah lo lebih spesifiknya ke yang mana? Ke paint Oh lebih ke paint? Ya kita main ke paint Airbrush Candy-candy Kroom Yang bling-bling Oh dia nih Omers kalau di Indonesia Dia cukup dikenal Kroomingnya paling yahut nih Banyak juga customizer yang pake jasa lo ya? Ya lumayan adalah Oke Jadi lo di dunia custom ini 6 tahun ini Lo liat perkembangannya gimana? Oke ya Sampai kita teman-teman Banyak yang udah go internasional juga Ya especially tahun ini ya Pas yang tahun ini lagi gila-gila Sangat banget yang Meleset keluar sampe dikenal sampe di luar ya Dan karya anak bangsa ini Omers itu Keliatannya Mungkin kalo di lokal biasa Tapi menurut gue tuh udah luar biasa Karena di luar sana belontuh mereka bisa bikin Betul Nah lo kalo bandingin Dalam tahun yang lalu sama yang sekarang Itu fitenya gimana? Pencinta custom di Indonesia Sama aja sih ya Sama aja Rata Tapi kurang gak? Lo akuin jujur Pencintanya di Indonesia masih rada kurang gak? Untuk custom iya Lebih banyak pencinta custom itu dari luar Iya kenapa ya? Kalo menurut lu Gue ini yang menjadi pertanyaan gue juga sih Maksud gue Apakah kurang knowledge? Apakah kurang kita lebih banyak harus bikin event custom itu apa ya? Bisa merangkul temen-temen juga buat support karya anak bangsa lebih lagi Kalo menurut lu gimana? Mungkin ya itu ya Apa Selerahnya orang-orang kita ini Lebih fokus ke yang realnya sepertinya Oh gitu ya? Sepertinya Karena mungkin buat custom anytime bisa lah gitu kan Karena kayak misalnya Gue jualan customnya Om Mung Budi Orang lokal pikir Ah gue kenal juga Om Mung Budi Nanti aja bikin sendiri atau langsung direct gitu ya Mungkin lebih ke situnya ya Tapi kalo dari 6 tahun lalu sampai sekarang Achievement lu apa sih? Yang tertinggi sampai hari ini? Lu pernah sampai di Beberapa karya pernah masuk ikut lomba di Jepang Malaysia Kebetulan juga pernah dapet juara disana Pernah ikut yang di Jepang ada yang dapet ada yang enggak Ya dimana aja kita cobalah Oh saya pernah bawa tuh Pernah bawa tapi yang kebetulan itu gak dapet Gak dapet ya Tapi yang dapet pernah di Jepang di acara Japan Mini Day Gini Mini Cooper Itu dapet penghargaan juga Sama di Malaysia juga Itu adalah Tapi 6 tahun tuh gak waktu yang sebentar ya Lu di dunia custom ya Kalo bertahan sampe hari ini Berarti kan lu melihat ada prospek yang lebih bagus ke depannya Eh dong tau enggak lu udah 3 tahun udah berhenti nih Untuk prospek sih Oke lah Sekarang jawab banyak Ada Jadi Om Budi ini Sekarang lebih banyak bikin Karya-karya juga Yang Sesuai dengan orderan dari Si Pencinta Pencinta custom ya Nah Jadi kalo misalnya mau order mereka gimana Bisa langsung ke Facebook Facebook saya Ke Wong Budi Atau ke Instagram WB Custom WB underscore custom WB underscore custom Oke Jadi Omers yang nonton ya Mungkin kalo mau bikin Karena banyak juga nih Yang dateng ke toko gue Dateng Om bisa custom gak? Gak bisa gue cuman jual ban karetnya gitu Tapi kan buat Temen-temen yang mau custom Bisa langsung aja ke Om Budi Nanti saya dapet komisi lah Satu persen Kalo mau dua persen gitu ya Siap-siap Oke Nah kita mau bahas hari ini Sebenernya adalah Mobil si Wordaddy ini Nah Wordaddy ini Saya sama Om Budi Berlainin project ini Udah hampir 2 tahun 2 tahun 2 tahun And then finally Kenapa begitu lama Karena ada beberapa hal yang Mungkin ini Kita senyukin Prototype yang pertama Ini ya Om Ini yang pertama Kita jelasin dulu Ini pertama Kita buat prototype Seperti ini Kenapa tidak jadi Seperti ini Masih banyak pertimbangan Sebenernya Ini scratch banget ya dulu ya Random dari warna Segala macem Awalnya Akhirnya Kita coba-coba lagi Mencari Desain-desain baru Dapet yang ini Dapet yang ini Ini atasnya dihilangin ya Ya Dapet yang ini Kita bikin atas Agak simple Tapi dengan Model pasik ya Datsun kan Seperti ini Kurang lebih ya Nah akhirnya Tadi udah Udah mau deal Kita udah mau deal Bikin yang seperti ini Warna hijaunya ya Ijanya Cuman kayaknya agak Kurang Keluar warnanya Jadi akhirnya Kita keluarin yang Finalnya ini Ijanya lebih ke candy Dan kita kombinasiin dengan Glitter Di sini ada Di sini ada Glitternya full body Dengan perpaduan Ijo candy soft ini Akhirnya kita fix Inilah mobil Ini yang terakhir kita finalin Ini yang terakhir kita finalin Dan kalau Omors bisa lihat Kemarin ini terakhir di belakang kita Mau pakai nomor member ya Akhirnya gak jadi Diganti sama logonya Datsun Karena satu dua hal Banyak sekali Yang udah order Pakai member number Cancel di tengah jalan Jadi untuk mengurangi resiko Kita putuskan gak Pakai nomor member Jadi Membernya dipostingan aja ya Betul Ini kemarin kita jual Kita buka ini Sebenarnya Kalau om Mike bilang Sebenarnya Ini bocuan project lah Pas-pasan Karena memang buat komunitas Dan om Bang Budi juga kasih kita Buat Bikin ini tuh Dengan kos yang Cukup mepet banget Biar bisa Terjangkau lah Nah ini kemarin batch 1 Kita baru dapet Sekitar 34 Sampai video ini tayang 34 Tapi sekitar 7 atau 10 hari ke depan 71 yang sudah masuk Kita rampungin semua Nah ini juga Kemarin project ini Sempat ketahan Karena Beberapa hal ya Kayak pandemi Semua segala macem Om Budi juga ada Project-project yang harus Dikerjain berbarengan Nyari bahannya juga Ini bahan lah Kita nyicil ya Beli ini Karena kita kan pakenya Yang wagon kuning Yang cukup langka di pasaran Dan kaca biru ini ya Ya kaca biru Untuk ini masih Base plastik Kemarin kita putusin Untuk mencapai harga Yang masih bisa dijangkau lah Tapi interior Kita lakukan Ngecatan Detailing ya Silver chrome Oke Terus dari depan Semua lampu Depannya ini Lampu belakangnya Detailnya Semua decal ya Nah ini juga Comes with the pin Comes with the pin Nih pinnya Mantap banget guys Nah Terus ada sticker Yang nanti kita Kasih buat Omer semua Ini stickernya Ada beberapa Wardaddy Yang nanti kita lampirin Sama kaosnya Ini kaosnya Sekarang lagi dipakai Sama Om Budi juga Jadi depannya Ini tampak belakangnya Ada di Nih Ya Jadi menurut gue sih Really worth it lah ya Very worth it Terus kemarin pas Member yang kemarin Lihat yang telah Book Mungkin setelah Batch kita ini Diberesin Supaya ini Baru kita buka Open lagi ya Untuk yang siri Waduan Nanti kita ada lagi Ini sekilas aja Ini stick picknya Nanti ada Buat Yang sedan Snick picknya sedikit Teaser Teaser Nanti ini akan kita buat Yang kedua Nah Tapi Kalo gana sih Bunis Ada yang mau sampein gak Setelah lu membuat karya lu ini Lu bangga Bangga pastinya ya Karena masih banyak teman-temannya Amin Amin juga Ini Aduh Nanti kita cerita lagi dah Gimana Wardaddy berdiri Kenapa Namanya Wardaddy kayak Indonesia banget ya Wardaddy Makanya disingkat tuh WDCC Sebenernya Nah Oke guys Jadi Tegi banget Om Budi Buat explainnya Buat Ceritanya juga Dan kita support terus Dan gue yakin Getting bigger Dan today Harus Harus lah ya Harus You going kan Lagi di perjalanan Lagi go to the moon Thank you banget Om Budi Dan buat Omers semua Yang mau pesen nanti Buat batch berikutnya Stay tune aja Langsung aja ke Grup Wardaddy Grup Wardaddy.com Singkatannya World That soon Diecast community Alright guys Thank you for watching Biasanya kita pakai Salam gas Omers Salam gas Omers Peace I'm out